Intro Rayaan Israq Mi'raj dalam menyambut bulan suci Ramadhan 1443 Hijriah yang dilaksanakan pemuda Pancasila Siantar Barat ini sebagai bagian dari selaturah milik dan peningkatan ukuah serta sosialisasi berbagai program pemuda Pancasila kepada masyarakat Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan penampilan seni islami dari sejumlah anak-anak remaja dan bahkan kaum ibu dari keluarga besar pemuda Pancasila kecamatan Siantar Barat Sejumlah kegiatan sosial mulai dari pelaksanaan Farbuki Faya dengan melayat dan mengusung orang meninggal sampai pemakaman hingga pemakaian masker, penyemprotan disinfektan di berbagai pemakiman dan rumah ibadah pembagian sembako rupada lansia dalam upaya mendukung program pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Andi Kaprayogi, Senaga Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Siantar Barat mengatakan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan dan hadir dalam kegiatan tersebut Sementara itu, Lely Sturiani Daulai selaku tokoh masyarakat yang juga penasehat pemuda Pancasila kecamatan Siantar Barat mengatakan ia tetap mendukung penuh setiap kegiatan yang positif yang dilaksanakan oleh setiap pemuda dan terkhusus kepada pemuda Pancasila kecamatan Siantar Barat Dari asli putra daerah kota Pemuda Pancasila kecamatan Siantar Dari asli putra daerah kota Pemuda Pancasila kecamatan Siantar yang kita cintai tidak akan masuk akal apalagi di masa itu contoh ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua saya Andi Kaprayogi, Senaga selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila kecamatan Siantar Kota Pemuda Pancasila kecamatan Siantar mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia orang yang sudah mengsukseskan acara kami untuk melaksanakan Kegiatan Israp Mirat di Tanggal 2 Bulan 3 Tahun 2022 yang mana kami memlakukan Kekiatan tersebut di jalan Gunung Sum mostrarumanumanu Semoga kegiatan kami bisa lebih bermanfaat untuk seluruh warga kesamatan Siantar Barat yang berhadir pada kesempatan kegiatan kami kemaren yang kami lakukan saya agar Pancasila berjalan dengan baik Dan ke depannya membuat sosial-sosial terhadap masyarakat Jadi itulah harapan saya terhadap pemburu Pancasila Berbuat baik terhadap masyarakat di Kota Madi Kematang Senter Khususnya Kecamatan Senter Barat Yang telah dilakukan oleh PAC Senter Barat Dengan kegiatan sosial dan peduli terhadap lingkungannya Ya, satu, dua, tiga Harapan saya ke depannya khususnya buat PAC Senter Barat Lebih kompak lagi dan jauhi narkoba Saya karena tidak suka dengan adanya narkoba Jadi kita marilah bersama-sama untuk pemburu Pancasila memberantas Itulah narkoba yang kita berjiri Untuk ke anak cucu cicit kita Itulah yang saya lakukan untuk pemburu Pancasila Melaporkan BNews TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!